Intro Balik lagi di Tantang Kata Asyik Asyik Wuluh Sesuai dengan tema kita hari ini adalah Nama Panggung Bikin Untung Aura Kasih dan manajernya sekarang berada disini Coba ibu dijawab pertanyaan saya yang tadi Nama Aura Kasih itu apakah memikat para lelaki juga? Gak tau ya, yang melihat kan cowok-cowoknya ya sebenernya Gimana menurut tanggapanmu mas? Naksir Ada aja lah pasti, tinggal auranya aja Tapi apakah itu berpengaruh kali ya Boas dengan nama Aura Kasih Jadi cowok-cowok itu pada memberikan kasih sayang kepada Aura Mungkin itu kali Mungkin begitu Pengaruhnya Gak ada namanya Tuti, cakep-cakep aja Si ibu Balik lagi sama orangnya juga Tergantung bagaimana membawakan dirinya Kamu katanya pengen ini punya info penting Ini gua gak tau nih Aaaa, jangan dipaksa Gak pa'at aku disini Kamu buka dulu ini, nanti kita akan menceritakan Apakah kira-kira Coba klik Apa ini? Oh Bam Samson Ngagut deketan orangnya sih Ya itu ibu, ibu Ya ampun Masih cabi ya Ini no makeup at all No Ini pria pertama Yang dikabarkan Punya hubungan khusus Bener gak sih Bo? Berita ini bener gak sih? Halo Oh Kebetulan waktu itu si Samson itu kan satu manajemen Iya Ya otomatis satu Satu manajemen gitu kan gak mungkin kita gak pergi-pergi bareng dong Oh gitu Nah disitu media liatnya wah pacaran nih Padahal enggak Temenan banget Aku sama Bam sahabatan Oh Tapi bukannya buat Dompleng nama Sensasi Gak lah Buktinya sekarang aku jalan sendiri Bisa Alhamdulillah Oke Next Iya Pasya Pasya Unyul Unyul Beneran nih Kenapa? Apa tanggapan kamu melihat sosok pria ini? Ehm Apa? Temen aja Nah Ini harus dikasih Harus Orang bayang tau Aku kan temenannya Banyakan cowok nih Siapa tau nih Aku tuh temen cewek tuh jarang Jadi Apalagi musisi Gitu kan sharing tentang musisi Gitu Terus Aku kan tomboy juga Jadi temennya banyak Makanya jalan nama ini dibilang ini Jalan nama ini dibilang ini Jadi Salah Enggak Oke Raffi Ahmad Kalau Raffi Kita satu kota juga Di Bandung Terus Sempat deket aja dulu Gak Dian tapi Enggak ada deket aja Cie Raffi Aditya Pernah ada hubungan khusus? Dulu Iya Pernah Sempet Cie Eh gue jujur loh Berarti kan gue jujur Iya bener-bener Berapa lama bu Amade Dese Lupa Tahun kapan sih? Sudah lama banget Di 2011 2011 Ini berarti beneran Ini yang diakui loh Dari Pasya Raffi Satu lagi Bams Gak diakui Temen aja itu Itu pure temen Oh kalau Kalau yang lain-lainnya itu Ngejar Mengungkapkan perasaan Tapi auranya gak mau Oke Next foto Ini dia kenal doang Aku temenan pun gak Kena ada story sama dia? Enggak Media aja Gila semua Tiba-tiba dibilang gosip ini Video gila kali Gak ada sama sekali Demi Tuhan Gak kenal Demi Tuhan Demi Tuhan Mukul-mukul Berarti ini gak ada Gak Selalu banyak gosip Jadi harus dikonfirmasi Sebenernya Iya bener-bener Karena namanya aura kasih Jadi memancing orang Untuk memberikan kasih sayang Dengan aura yang positif Oh 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 Adegan Berpelukan dari belakang Terlihat Dari keramaian Mereka itu menonjol sendiri ya Bas Aura itu sangat menonjol sekali Wow Terima kasih Berarti ini Coba Tadi beberapa Kalau ini kan gini Kalau ini kan aku gak usah jawab Yang nonton aja yang jawab Oh gitu Penonton tau gak? Gak 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 tau Gimana gimana ceritanya? Kalau itu biarkan orang yang melihat foto ini Yang menyimpulkan diri Tepuk tangan buat aura kasih dong Ternyata banyak banget pria-pria Kamu mau kemana? Aku disini aja ya Kayaknya disini lebih nyaman gitu Silahkan Apa? Membaca aura Membaca aura Ada Feng Shui Oh kita akan panggil Tapi sebelumnya Patua mana deh Patua ngapain sih? Katanya mau punya sesuatu ya buat saya Mau ngasih apa? Eh Ini Kontrak nih kerjaan baru nih kayaknya Biasa Coba lihat aja Apaan sih? Luar biasa patua Tumen Bawa begini Apa ini? Coba lihat Ini foto-foto apa? Oh 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 Maafkan nih Kok mau dilihatin kok Gue gak dibagi sih Terus? Jaman ABG ya Coba bos Ya Allah Nah Kita punya foto-foto Aura kasih dari 2009 Sampai 2015 Ucuk-ucuk gimana gitu Ini dong dong contohin dong Aura coba dong lucu tahu disini masih ngil oke HP gitu coba contohin malah contohnya ya ya bos Oke kita akan bertanya langsung dah kepada pakar Feng Shui ini dia Julius silahkan duduk aku nganggilnya apa mas kok 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 Julius ya Koko gimana kabarnya Koko luar biasa baik luar biasa Koko ini kita langsung aja ya bertanya menurut Koko bagaimana ya bosnya keuntungan dan karir kenapa bok ya oke boleh-boleh Aura agak apa ya agak trauma dengan Feng Shui atau ramalan-ramalan seperti itu sekarang coba silahkan dijawab Oke pertama-tama perlu diketahui pada dasarnya nama sendiri adalah suatu doa dan dengan harapan oke terhadap orang yang kita panggil nama tersebut di sisi lain nama juga mempunyai pengaruh energi di dalamnya ya kemudian namun menurut hasil analisis riset yang kami lakukan bahwa pengaruh satu nama itu terhadap peruntungan itu sekitar 10-10 persenan lah tidak sampai 20 jadi ada faktor lain yang mempengaruhi Oke jadi kesimpulannya nama itu penting tapi bukan utama ya Nah ada tiga faktor penting yang menjadi pengaruh keberuntungan seorang pertama adalah manusia itu sendiri jadi daya upaya kerja keras dia karir dan bidang yang cocok ya kemudian face nya dia ada attitude nya dia seperti itu ya yang kedua adalah hoki atau peruntungannya dia ya dan dari hoki dan peruntungannya itu diketahui melalui tanggal lahir seorang yang ketiga adalah lingkungan tempat kerja dimana seseorang suhu berada Oke kalau pandangan kamu terhadap nama aurakasi asmara dan karirnya seperti apa ya diketahui dari tanggal lahirnya aurakasi membutuhkan elemen kayu dan api nama aurak sendiri bisa berarti adalah cahaya sinar Oke itu sudah jelas-jelas menambangkan unsur api di dalamnya ya kemudian dan di analisis secara feng shui Aura mengandung unsur tanah ya tanah itu bagi orang api adalah suatu kepopuleran oke satu output artinya satu bisa perform yang bagus di dalam dunia panggung dan dunia hiburan ini kemudian anak makasih sendiri mempunyai unsur elemen kayu ya kayu tadi adalah merupakan supporter fans ya jadi satu sisi punya populer satu sisi punya base fan artinya punya supporter dan juga menambangkan daya kreasi dari bakal aurakasi tersebut jadi nama nama ini sudah boleh dibilang 78 80% completely sudah oke bagus ya sudah bagus menurut Koko lebih bagus mana nama aslinya atau nama panggungnya Oke dari hasil analisi saya ya sebenarnya nama asli tidak jelek Oke tapi karena untuk berkarir di dunia entertain atau dunia hiburan seseorang itu butuh nama yang baik apa sih syarat-syarat nama yang baik di dunia industri atau di dunia hiburan yang nama panggung yang baik adalah satu harus unik yang ini itu artinya kalau bisa jangan ada kembarannya contohnya Pak Bolot cuma sendiri tahu ya kembarannya aurakasi di di one and only ya ya kalau limbat ya bukan nama panggung nama asli Pak ya nama asli Oke nah jadi tujuannya adalah tadi pertama unik dan kedua mudah diingat mudah diingat itu adalah must have kenapa karena dengan mengingat seseorang kita akan ingat namanya kita akan ingat orangnya ya jadi besar kepopuleran satu selebriti atau satu tokoh di dunia hiburan adalah tadi seperti saya bilang harus unik dan mudah diingat sehingga kepopuleran mudah dicapai dan juga tujuan yang dia inginkan dari awal itu akan tercapai Oke terus tidak kalah pentingnya adalah pada saat menggunakan nama panggung tersebut ya nama panggung adalah brandnya dia penting sekali untuk memilih hari yang bagus untuk launching nama tersebut ya jadi dengan demikian sudah separoh dari usaha kita itu sudah tercapai ya di samping yang Mbak aurakasi juga harus punya talenta yang bagus ya jadi ini cuma hanya pelengkap dalam hal nama dan tanggal untuk launching nama tersebut ya rebranding nama tersebut supaya bisa diterima oleh publik Oke kalau gitu kita akan balik lagi sesaat lagi jangan mana-mana tetap ditantap kata rambutnya lurus kayak orang-orang gitu akhirnya dicukur sampai kayak nggak botak sih ini cuma dicukur aja terus pas tumbuh jadi lurus sekarang dan tipis-tipis kalau enggak dulu tuh kayak kayak beneran kayak kripting banget